Segelas kopi, sebungkus rokok, music, tidur yang nyaman, ulangi setiap hari. Halo, apa kabar? Selamat datang di channel, Tukang Speaker. Sebuah channel yang membahas tentang dunia audio, khususnya desain speaker. Pada episode kali ini, saya akan membagikan rancangan Band Passopover. Speaker yang mereproduksi frekuensi rendah dengan bentuk fisik yang agak besar. Cocok sebagai pendamping nonton film di home theater, karaoke, atau mendengarkan musik. Yang pasti tidak bisa sebagai pendamping hidup. Driver yang dipakai adalah produk dari Acer Deluxe dengan seri 15700 MK1. Berukuran 15 inci. 4 inci voice coil. Aluminium chassis. Dan memiliki ventilasi udara di dalam magnet untuk mengurangi panas berlebih. Wah, sudah seperti rumah. Ada jendelanya. Harga di pasaran sekitar 1.500.000 per biji. Termasuk kelas menengah lah. Konfigurasi kabinet dalam proyek ini adalah band pass kabinet. Yang artinya kabinet membatasi rentang frekuensi tertentu. Tapi ini kan bisa dilakukan oleh crossover. Ya, bisa saja. Dan keuntungan menggunakan kabinet ban pass memiliki kinerja yang efisien secara fisik. Band pass kabinet memiliki dua ruangan yang bisa disetel, volume dan portnya. Sesuai dengan kemampuan driver dan target dari perancang. Berikut ini adalah dimensi detil dari kabinet ban pass hop woofer. Sampai jumpa. Pemasangan peredam dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama di ruangan belakang, cukup pada semua sisi bidang. Pada bagian kedua, di bagian depan kabinet, diisi dengan padat di seluruh ruangan. Bahan peredam bisa menggunakan dakron, glass wool, limbah kain jeans atau felt. Desain kabinet ban pass cukup rumit untuk dirancang dan dibuat. Terutama pada bagian port. Perubahannya sangat sensitif. Apabila video ini bisa bermanfaat, jangan subscribe, like, atau komen. Langsung transfer saja ke rekening BRI. Hahaha bercanda kok. Selamat mencoba. Jangan lupa untuk tetap emosi dan jangan bersabar. Apabila ingin rancangan gratis yang lain, silahkan tulis di kolom komentar.